Ada, selain SSRI ya, selain SSRI, kita bisa berikan terapi perilaku yaitu dengan terapi desensitisasi. Desensitisasi itu berarti perlahan-lahan kita paparkan dengan objek yang dia takutkan, sehingga nanti perlahan-lahan nanti dia dapat beradaptasi. Misalkan dia takut ular, kalau lihat ular dia bingsan, maka dengan terapi desensitisasi nanti kita bisa kasih dulu gambar yang ada ularnya. Nah, nanti kalau dia udah gak takut dengan gambar, kita kasih mungkin animasi atau film yang ada ularnya. Nanti kalau dia udah fine dengan film ular tadi, mungkin kita kasih ular-ularan dulu, ular-ular mainan. Nah, kalau dia gak masalah dengan ular-ularan tadi, baru nanti kita paparkan dengan ularan sebenarnya. Lalu ada Obsessive Compulsive Disorder, ini juga gangguan cemas, di mana ada pikiran obsesif, pikiran berulang-ulang, yang menimbulkan perilaku kompulsif. Jadi misalkan dia selalu berpikir, itu udah dikunci belum ya, itu si pintunya. Nah, karena dia ada pikiran obsesif tadi, apibatnya dia buka lagi kuncinya tadi, terus dikunci ulang lagi. Dibuka lagi, dikunci lagi, itu perilaku kompulsif. Jadi ada pikiran obsesif yang dibarengin dengan perilaku kompulsif. Tipenya banyak ya, tipo-checking, berarti yang nge-check-nge-check tadi. Tipo simetri dan order lain, berarti dia gak tahan kalau melihat sesuatu yang tidak simetris atau sesuatu yang tidak tatur. Lalu tipe rumination, rumination itu berarti dia selalu ada pikiran terhadap hal-hal yang tidak produktif. Jadi selalu memikirkan misal, hidup setelah mati, selalu terbayang-terbayang dengan pikirannya, tapi gak ada usaha untuk beribadah atau untuk bekerja. Itu berarti dia oke, dia yang rumination. Dan ada juga obsesif kompulsif tipe hoarding. Kalau tipe hoarding itu adalah dia selalu menyimpan barang-barang yang gak berguna. Jadi barang-barang misalkan karbis atau apa yang tidak berguna sebenarnya selalu dia kumpulin, karena takut nanti suatu saat barang-barang itu akan kepakai. Nah itu namanya OCD tipe hoarding. Terus ada gangguan penyesuaian. Kalau gangguan penyesuaian itu biasanya terjadi akibat ada pemicu berupa stresoringan. Misalkan stresoringan itu kayak pindah.